Hai semuanya, selamat datang di Pawon SA Kali ini saya akan berbagi tips cara membuat nasi tiwul instan atau bisa juga disebut nasi gaplek atau nasi singkong Dijamin anti gagal dan tidak lembek Bahan-bahannya juga mudah didapatkan dan cara membuatnya juga mudah banget Oke, kita siapkan bahan-bahannya Di sini saya menggunakan nasi tiwul instan Ini saya menggunakan merek Jawa ya Dijamin ini tuh enak banget loh ya Kalau merek lainnya saya belum coba Nah, saya menggunakan setengah cup saja Kemudian beras putihnya satu cup Pertama-tama kita cuci beras putih Dan beras tiwulnya Kemudian kita cuci bersih ya Buang kotoran-kotoran yang mengambang di atas Cuci sampai 3 atau 4 kali ya Sampai benar-benar bersih Sampai benar-benar bersih Sampai benar-benar bersih Nah, setelah kita cuci bersih Kita akan kasih air Dan kita akan memasak nasinya ya Untuk ukuran air Karena saya menggunakan beras putih satu cup Jadi ukuran airnya itu juga sampai satu cup saja ya Satu garis itu Untuk beras tiwul yang setengah cup itu Tidak usah ditambahkan air Jadi penggunaan airnya yaitu Satu cup beras putih Sesuai dengan kita memasak nasi ya Soalnya Beras tiwulnya itu tidak menyerap air Jika terlalu banyak air Malah lembek dan jadi bubur Nah, setelah matang Lihat tuh, bagus kan? Tidak lembek dan tidak keras Baunya juga wangi banget loh ya Nasi tiwulnya siap kita santap Ini bisa dihidangkan dengan bermacam-macam lauk Ikan asin, tempe, sayur lodeh, dan lain-lain Bisa juga cuma diparut kelapa Dan ditambahkan garam Nah, tuh kan Bagus banget kan? Dan ini tuh wangi banget Dijamin anti gagal Oke everyone Sampai disini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye Bye selamat menikmati